Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiil karim wa ala alihi wa sahabihi wa manita ba'dinahu ila yaumiddin amma ba'dah. Apa kabar ibu, bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua terlihat sehat, segar, gembira, berbinar. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, kesempatan, semangat, istiqomah. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat untuk nabi kita, nabi Muhammad sallallahu wa sallam. Pribadi agung mulia yang menjadi suri tauladan, panutan, pembimbing, serta penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari di hari bahagia ini pada kesempatan yang mulia, kita manfaatkan waktu yang kita miliki, optimalkan seluruh potensi yang ada untuk mengembangkan keterampilan kita membaca bahasa Arab Quran. Untuk itu mari, dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali kajian kita, kita awali bersama-sama dengan basmalah. Baik ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih di pelajaran yang ke-24. Pelajaran ke-24, pelajaran ke-25, nanti pelajaran ke-23, ini dari segi tema berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman keislaman tingkat dasar. Untuk ini nanti akan dilanjutkan dengan tema-tema lain berkisar pada ajaran Islam, pada konsep-konsep dasar Islam keagaman kita. Ini pengetahuan ini dari segi subtansi, ibu-ibu, bapak saya yakin sudah pernah tahu sebelumnya dari pelajaran, dari penjelasan, dari ceramah, dan dari kajian-kajian yang pernah diikuti. Pelajaran kita hadir untuk menggenapi, menggenapi apa yang sudah kita dapati, menjadikan pemahaman yang kita miliki itu punya basis pada pemahaman teks ayat-ayat Quran. Nah, kemudian dari segi aspek bahasa, kita sudah beberapa kali sampaikan, ibu-ibu, sekalian, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami bahwa Pelajaran kita yang ke-23, yang ke-24, yang ke-25, ini ada tiga pelajaran berurut-urut yang berfokus pada bentuk sifah. Pada pelajaran kita yang ke-23, ibu-ibu, apa sekalian, apa nama sifah yang sudah kita pelajari bersama? Isim Fa'il. Isim Fa'il. Itu dia, ibu-ibu, apa sekalian, dan sekarang kita akan mempelajari bentuk sifah yang kedua, bentuk sifah kedua yang mirip sekali dengan Isim Fa'il. Dan kita akan awali kajian kita ini, ibu-ibu, apa sekalian, dengan sambil kita muroja'ah, mereview bagian awal dari pelajaran kita. Bagian awal pelajaran kita, silakan, ibu-ibu, bapak sekalian, baca, kita baca bersama nanti. Bagian awal dari pelajaran kita, judulnya apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Asma al-Qur'an. Iya, baik. Judulnya adalah Asma al-Qur'an. Nah, mari ibu-ibu, bapak sekalian, ini kita fokus sekarang, karena sifah itu berkaitan dengan bentuk bahasa atau bentuk kata lebih spesifik lagi, kita perhatikan kata-kata berikut ini. Kita perhatikan kata-kata berikut ini. Kita mulai dari kata yang pertama, ibu-ibu, bapak sekalian, saya akan beri tanda, saya akan beri tanda. Yang pertama yang kita perlu amati dari pelajaran kita ini adalah kata al-munazzalu. Kata apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Al-munazzalu. Baik. Apa makna yang teringat dari kata al-munazzalu? Yang diturunkan. Apa? Yang diturunkan. Oke, bagus ya. Yang diturunkan. Oke. Ibu-ibu, bapak sekalian, perhatikan ini ya. Perhatikan ini, ada beberapa kata kunci pemahaman makna yang kita sudah miliki. Ada yang-nya. Kalau kita punya makna yang, ibu-ibu, bapak sekalian, teringat bentuk berapa? Empat. Empat. Oke, bagus ya. Teringat yang, ada bentuk empat. Kemudian di. Oke. Apa yang teringat kalau ibu bapak mendengar ada di? Pasif. Pasif. Oke, bagus ya. Jadi pertama tadi ketika kita mengatakan yang, teringat bentuk empat. Yang kedua ketika mengatakan di, kita teringat sifat. Kita teringat sifat. Kemudian diturunkan. Kemudian ada turunkan. Kemudian ada turunkan. Apa yang teringat? Turunkan. Pasang. Turunkan. Diturunkan. Diturunkan tadi dengan melihat pada kata kunci di. Teringat apa, ibu bapak sekalian? Tadi yang pasif tadi. Pasif ya. Diturunkan pasif. Kalau aktifnya? Menurunkan. Oke, bagus ya. Baik. Diturunkan itu pasif. Aktifnya menurunkan. Kalau ibu bapak mendengarkan kata menurunkan. Ada awalan apa di situ? Menurunkan. Ada awalan me. Kemudian ada? Akhirankan. Akhirankan. Baik. Apa yang teringat, ibu bapak sekalian? Ada awalan me. Dan ada akhirankan. Berarti transitif. Oke, bagus. Apa lagi? Aktif. Oke, terus apa lagi? Mekan. Apa lagi? Menurunkan. Oke, bagus. Apa lagi? Mekan yang spesifik. Kalau bisa, yang pernah muncul di diskusi-diskusi kita. Biar kita bisa langsung manfaatkan. Mekan. Apa yang teringat, ibu bapak sekalian? Apa, Bu Ida? Kali-kali. Oke, bagus. Yang lain, ibu bapak. Mekan. Apa yang teringat? Transisi apa ya? Oke, bagus. Terima kasih. Yang ibu bapak belum sempat sebutkan. Karena ini mungkin ada di urutan kesekian. Adalah. Mekan itu. Di Madin ada awalannya Hamzah. Gitu ya. Benarkah kita pernah bicara begitu? Kalau Mekan itu di Madin berawalan Hamzah. Kalau di Mudari UI, benarkah? Iya. Oke, bagus. Itu urutan keberapa tadi Ibu Fatimah Mudi sebut itu? Gak terpikir itu, Pak. Pikirnya maksudnya apa? Ya, kita pernah bicara begitu ya. Kita pernah bicara begitu. Itu ada dua. Tapi kalau yang keduanya agak jarang ya. Selain Mekan, di Madin diawali dengan Hamzah. Kemudian di Mudari awalnya U sebelum akhirnya I. Kita juga pernah berkata, kalau Mekan itu indikasinya ada tasdir. Oke ya. Ya berikutnya, kalau Ibu Bapak sekalian, kalau ingat awalan Hamzah apa? Kalau kita sebut awalan Hamzah, itu apa yang Ibu Bapak ingat? Ini pertanyaannya apa? Terlalu mengawang apa ya? Jadi Ibu Bapak kelihatannya serius mikirin jawabannya. Baik, kalau terlupa bahwa Hamzah itu penanda tiga tambah satu. Tiga tambah satu. Nah, gitu ya. Tiga tambah satu berarti lebih dari tiga. Baik, Bapak sekarang kita sudah menemukan ya contohnya ya. Kita sudah menemukan beberapa kata kunci. Pertama, ketika kita bicara tentang yang teringat bentuk empat. Kemudian yang kedua, bentuk empat. Berarti itu bentuk sifah. Yang kedua, ketika kita mengatakan diturunkan teringat pasif. Kemudian berikutnya, dikan itu adalah perubahan dari mekan. Mekan itu lebih dari tiga. Oke, jadi kalau kita mau ambil kata kunci dari Al-Munazah, Ibu Bapak sekalian, berarti sifah pasif lebih dari tiga. Ibu Bapak ikhlas nggak kalau itu jadi kesimpulan? Soalnya saya pakai bahasa saya sendiri nih. Ikhlas ya, Ibu Bapak sekalian. Dan ini tadi saya sudah ajak Ibu Bapak sekalian untuk rembuk bersama. Itu bahwa ada dari kata Al-Munazah yang sudah kita pelajari itu. Teringat sifat, teringat pasif, teringat lebih dari tiga. Dengan beberapa catatan berikutnya. Baik, itu dari Al-Kata Al-Munazah. Berikutnya Ibu Bapak sekalian, Al-Maktub. Apa yang Ibu Bapak ingat Al-Maktub? Yang dituliskan. Yang dituliskan. Apa? Yang? Dituliskan. Ini yang dituliskan? Yang ditulis gitu. Yang ditulis. Baik ya. Yang ditulis. Oke, berikutnya. Berarti teringat apa? Ada yang sifat ada di pasif. Kemudian tulis. Kalau tulis ini berarti tidak ada mekan. Berarti kita akan teringat. Kalau mekan tadi ada indikasi lebih dari tiga. Berarti kalau ini? Tiga. Berarti tiga. Kan gitu ya? Berarti tiga. Oke, kita lanjut berikutnya. Wal-Mahfuz. Apa yang teringat? Maknanya? Wal-Mahfuz. Dijaga. Dipelihara. Ya. Yang dipelihara. Sama seperti tadi. Ada yang kemudian ada di. Kemudian pelihara itu tidak mekan. Berarti itu tiga. Gitu. Terikutnya. Wal-Makru. Sama juga nih. Sama juga ya. Yang dibaca. Apa? Yang dibaca. Oke, bagus. Wal-Masmu. Yang didengar. Yang didengar. Al-Mangkul. Yang dipikirkan. Pindah. Ya, dipindahkan. Yang ditampaikan. Yang di. Oke, bagus. Ibu bapak sekalian. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Al-Maktub. Kira-kira ibu bapak sekalian ya. Ibu bapak sekalian ini. Al-Maktub ini. Kalau kita kaitkan dengan tiga huruf pokok. Yang manakah dia? Kaf, ta, ba. Oke. Ada kaf. Ada ta. Ada ba. Al-Mahfuz. Kira-kira. Kalau ini kita tadi kaitkan mana tiga pokoknya? Ha, fa, zo. Ada ha, ada fa, ada zo. Oke, berikutnya. Al-Makru. Ada of. Ada roh, ada roh, ada hamzah. Ini syukurlah kalau begitu ya. Ibu bapak sekalian masih ingat ya. Pelajaran kita masa lalu ya. Wal-Masmu. Tiga pokoknya apa yang teringat? Sin-Mim-Ain. Sin-Mim-Ain. Oke, bagus. Berikutnya yang terakhir. Mangkul. Nun-Kop-Lam. Nun-Kop dan Lam. Oke, baik. Ibu bapak sekalian. Nah, berdasarkan ini kita sebenarnya ya. Sebenarnya kita bisa membangun pemahaman sendiri. Kalau dalam pola bahasa Arab dasar, kita menggunakan kata kunci fa, Ain-Lam. Nah, fa, Ain-Lam. Nanti kalau ini, fa ini simbol dari pokok pertama. Pak Guru. Ya. Kedengeran, Pak. Internetku ya, Pak punya siapa ya? Nggak kedengeran. Pak, sini kedengeran, Bu. Boleh itu. Keluar dulu, baru masuk lagi. Mungkin bisa dicoba, Bu. Nggak kedengeran ya. Ya. Coba, mungkin ada yang bisa menghubungi beliau ya. Nggak kedengeran, jadi nggak kedengeran juga begininya. Ya, coba dihubungi ya. Mungkin nggak menghubungi beliau ya. Ya, sebentar kalau begitu ya. Dibu apa sekalian. Oke, mari kita lanjut ya. Kita lanjut tadi bahwa dalam pola dasar bahasa Arab, fa, Ain-Lam ini adalah kunci. Fa simbol dari huruf pertama pokok, Ain simbol dari huruf kedua pokok, Lam simbol dari huruf ketiga pokok. Nah, misalnya, mari kita lihat pada kata maktub, berarti fa-nya adalah? Huruf kaf. Oke, bagus. Kita tulis aja kap di sini. Lalu, Ain-nya adalah? Huruf ta. Nah, Ain-nya adalah huruf ta. Kemudian, ini sebelum pokok fa, ada mim. Berarti kita taruh mim di sini. Iya. Oke. Kemudian, setelah ta adalah Ain, itu ada apa setelah ta? Ada wau. Oke, kita taruh wau di situ. Kemudian, ba adalah Lam. Ba adalah Lam. Maka melahirkan ini. Ini sebenarnya, Bapak sekalian, tadi kap adalah simbol dari, kap itu sama posisinya dengan fa, kemudian ta itu Ain, kemudian mim ini tetap, karena bukan pokok, kemudian wau ini tetap, karena bukan pokok. Kemudian posisi, ya maaf tadi salah tulis ya. Ba itu ya. Salah tulis. Kemudian, posisi bak-nya adalah, ya, posisi bak-nya itu sama dengan Lam. Dengan demikian, kalau maktub, berarti sama dengan maful. 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 Nah, itulah dia yang akan kita pelajari lebih lanjut, ibu-ibu pas kalian. Pada pelajaran kita yang ke-24 ini, kita akan bicara tentang sebuah bentuk kata yang tadi memiliki makna yang, yang tadi memiliki makna pasif, kemudian yang tadi ada dari tiga huruf, Dan ada, lebih dari tiga huruf, yang dalam kaitan ini, di dalam pelajaran bahasa Arab, ya, itu diistilahkan dengan, ismul maful. Jadi, bertambahlah sudah sekarang, ibu-ibu, dapas kalian, bentuk sifah pertama yang kita kenali adalah isim fa'il, ya, kemudian bentuk sifah kedua, Yang sekarang kita kenali adalah isim maful. Nah, dengan catatan tadi bahwa, itu persamaannya, karena itu bentuk sama-sama bentuk empat, jadi ada makna sifahnya, bisa kita munculkan dengan yang, Kalau dalam versi bahasa Indonesia, kemudian ini dia maknanya pasif, bisa kita munculkan awalan di atau awalan ter dalam bahasa Indonesia. Ini menjadi pembeda antara isim fa'il dengan isim maful. Kalau isim fa'il itu menunjukkan makna aktif, yang membaca, yang menulis, gitu, sedangkan isim maful, sebaliknya menunjukkan makna pasif. Nah, persamaan lain, ya, persamaan lain, ibu-ibu, pas kalian, dari isim fa'il dan isim maful, selain tadi sama-sama memiliki makna sifah, Dia juga mengenal dua pola dasar, ya, dua bentuk. Yaitu bentuk untuk fi'il yang tiga huruf, dan untuk lebih dari tiga huruf. Ini adalah contoh-contoh yang tadi sudah kita lihat, ya. Sudah kita lihat pada teks pokok pelajaran kita. Mari kita baca kembali. Untuk mengamati bagaimana isim fa'il di dalam sebuah kalimat, lalu apa pemaknaan yang kita milik. Kita baca yang pertama, ibu-ibu, pas kalian. Al-Quranu maqtubun il-masuhi wa mahfuzun isudur. Terus yang kedua, Al-Quranu maqtubun il-alsuni wa masmubun il-adhan. Silahkan dipahami lebih lanjut, ibu-ibu, pas kalian. Manakala ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, didiskusikan. Kami persilahkan. Kalau ibu-ibu, bapak sudah siap melanjutkan. Konfirmasinya, Pak Guru? Ya, silakan. Al-alsun itu berarti jama' dari lisan. Iya, betul. Al-alsun. Sudah, Pak Guru. Ada lagi yang lain? Saya enggak ada. Iya, baik. Kita lanjutkan. Oke, yang pertama kita punya maqtubun. 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 Masmubun. Maqtubun. Yang kedua ada? Maqtubun. Maqtubun. Ya, kemudian yang ketiga? Maqtubun. Ya, kemudian ketiga, keempat? Maqtubun. Kemudian yang terakhir? Maqtubun. Oke. Ini kemudian untuk menyederhanakan, untuk menyederhanakan, pemaknaan, penamaan. Maka, karena bentuknya berdasarkan pola maf'ul, seperti yang tadi yang sudah kita bahas ya, fa'ain dan lam, itu pokok, mim dan wawu itu adalah huruf tetap, untuk sulati mujarot, maka disebut ismul maf'ul. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sama seperti ismul maf'il, untuk sulati mujarot, yang tiga huruf itu sudah, ada juga untuk yang lebih dari tiga huruf. Disebut dengan, kita sebut dengan istilah sulati mazid. Lebih dari tiga huruf. Oke. Nah, berikutnya ibu bapak sekalian, ketika kita sudah mempelajari ismul maf'il, sangat mudah untuk memahami ismul maf'ul. Apalagi kalau untuk sulati mazid. Oke. Oke. Mari kita lihat contoh-contoh dari kalimat berikut ini. Kalau untuk ismul fa'il, ibu bapak sekalian, yang lebih dari tiga huruf, apa polanya yang teringat? Mu'il. Ya. Mu'il. Mu'il. Nah, ini tidak jauh berbeda dari itu. Kalau kemarin mu'il, itu untuk lebih dari tiga huruf, sekarang perhatikan, kalau ismul maf'ul lebih dari tiga huruf. Kita baca yang pertama, kalimatnya ibu bapak sekalian. Al-Quranu kalamullahi al-munazzalu ala muhammadin al-muta'abadu binilawad. Masih teringat? Masih dapat dipahami, dikenali maknanya? Al-Quranu kalamullahi al-munazzalu ala muhammadin al-muta'abadu binilawad. Oke ya, kita lihat kalimat yang kedua. Aus-salatu muhtadahatun bid'akdiri muhtadramatun bid'taslimi. Ini sudah pernah kita bahas ya, pada salah satu materi kita. Oke, dan yang terakhir. Dua'ul mazlumi mustajabun. Dua'ul mazlumi mustajabun. Mazlumi. 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 Bisa dipahami ulas kalian? Insyaallah. Iya, baik. Oke. Yang pertama kita punya munazzal. Yang kedua kita punya muta'abad. Yang ketiga kita punya muftatah. Yang keempat kita punya muhtatam. Yang terakhir kita punya mustajab. Oke. Oke, baik ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, berdasarkan itu, ibu-ibu apa sekalian. Tadi terlihat, bisa kita kenali dengan mudah ya, ibu-ibu apa sekalian, bahwa tadinya kalau pola tiga huruf untuk isim fa'il. Untuk isim fa'il. Nah, isim fa'il. Yang lebih dari tiga huruf, polanya mu'il. Sedangkan isim maf'ul, yang lebih dari tiga huruf, itu mu'al. Itu mu'al. Oke. Baik. Ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya, ibu-ibu apa sekalian? Memperjelas lagi, Pak Guru. Jadi, maf'ul. Apa? Muf'al. Muf'al itu lebih dari tiga huruf. Muf'ul. Ya. Mual untuk lebih dari tiga huruf. Kalau yang tiga huruf, tadi maf'ul. Ya. Sesuai dengan namanya. Ya. Ya. Tuh. Isim fa'il. Isim maf'ul. Tiga huruf, sesuai dengan namanya. Ya. Isim fa'il. Isim maf'ul. Kalau dari fi'il yang awalnya tiga huruf, polanya sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Oke. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Nah, sekarang berdasarkan pemahaman kita tentang isim maf'ul dan materi-materi yang lain, kita coba pahami bersama ayat dan hadis-hadis berikut. Untuk yang pertama, mari kita lihat ya untuk bagian hamzahnya. Ya. Mari kita baca bersama. Ini ayat Al-Quran. Ibu-ibu, apa sekalian? Kita mulai. A'udhu billahi minash al-manir-wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wat'al-Mu. Wa hadha an-I只是 sayur. Alasih al-manirrahim ha'ulaha. Waladhi ni j코 ni LIHTU Undernot Hamzahya. Ada pertanyaan terkait dengan kata ungkapan untuk Al-An'am 92? Terima kasih. Atau orang-orang Mekah saja. Oke, baik. Ini ungkapan seperti ini sama kira-kira dengan ketika kita berkata, coba tanya rumah sebelah. Bapak, kenal Pak Hamid nggak? Tuh, saya cari alamatnya tapi ada yang kurang ini nih, mungkin Bapak tahu gitu, Pak Hamid rumahnya yang mana ya. Terus ini yang ditang jawab, saya baru pindah kemarin, coba tanya rumah sebelah ya. Apa ya rumah sebelah bisa ditanya? Tapi yang dimaksud adalah penghuni rumahnya. Iya, penghuni jadi ya. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, apakah di sini ibu-ibu mengenali ada bentuk sifah? Ada. Iya, ada ya. Bagus. Ada berapa yang bisa dikenali di sini bentuk sifahnya? Ada. Mubarokah. Mubarokun. Ada dua, Pak Hamid. Ada dua, baik. Mana yang dua itu? Mubarokun sama Musadis. Mubarokun dan Musadis. Oke, bagus. Ini yang isim fa'il, yang isim maf'ul, yang mana dari dua kata tersebut? Mubarokun itu isim maf'ul. Maf'ul, karena mu'al. Tapi kok dia, Pak Guru, saya nggak paham, barokah itu bukannya tiga huruf, Pak Guru? Bisa, kalau tiga huruf kan tetap ya, tiga huruf itu pokok. Tiga huruf itu pokok. Semua itu pasti ada tiga hurufnya. Namun, kalau Bu Fatimah nanti menghadirkan tiga pokok tersebut dengan pola fa'ala, maka terhitung lebih dari satu. Masih teringat itu tiga tambah satu apa saja polanya? Fa'ala, af'yuf'ilu, sama if'al ya? Salah ya? Salah ya? Alhamdulillah, ini ada yang teringat, tapi pada saat yang sama mengisyaratkan ada yang perlu di... Dilihat kembali gitu ya. Oke. Dilihat kembali. Tidak apa-apa, Ibu-ibu sekalian. Kalau ingin ya, itu ada di pelajaran keberapa itu? Sepuluh sebelas ya? Iya, kayaknya. Ntar dulu. Bukan sepuluh sebelas kan, kita bicara tentang itu di pelajaran 2324. Berarti itu... Pak Allah... Dua puluh dua itu tentang fi'il amr kan ya? Dua puluh dua itu berarti dua puluh dua satu. Iya, iya. Dua puluh dua satu. Ya, dua puluh betul. Silahkan coba di cek di pelajaran dua puluh. Dan itu, kalau sudah ketemu ini akan membahagiakan hati Ibu Fatimah. Fatimah itu kan juga dari tiga. Ada fa, ada to, ada mim. Gitu. Sudah? Yang dengan judul Malmazid Bihar. Iya, sudah Pak Guru. Malmazid Bihar. Fa Allah yufa in. Af Allah. In. Satu, apa Allah. Coba Ibu lihat pola ketiga. Sama fa Allah. Oke, pola ketiga ya Pak Guru. Pola ketiga, coba lihat contoh paling kiri. Tiga sebelum terakhir. Barokat. Iya, barokat yubarikum mubarokat. Oke. Iya, iya Pak Guru. Oke. Tapi mubarokat. Senang kan Ibu ketemu. Dari tadi nih. Kenapa itu tiga huruf kok bisa mu'ah gitu tadi Pak Guru. Itulah dia. Tiga huruf tersebut sudah berkembang menjadi empat. Empat. Ini kan semua ini kalau ibu-ibu, ibu-ibu mau otak atik ya. Ubah menjadi isim fail, ubah menjadi isim maful. Bisa itu. Cuman kita di bahasa Arab Qur'ani, polanya tidak demikian. Dalam pengertian apa? Tidak semua kita ubah menjadi isim fail, tidak semua kita ubah menjadi isim maful. Karena tujuan utama kita bukan mengubah-ubah, tapi tujuan utama kita adalah pantas, pemahaman. Jadi yang perlu kita kenali isim fail, isim maful itu adalah untuk kata-kata yang kemungkinan besar akan kita temukan di dalam ayat-ayat Qur'ani yang kita kaji. Berbeda kalau ibu-ibu dapat belajar di Arab reguler. Kalau itu mah sekate-kate. Ternyata semua mua gitu. Sampai hal-hal yang tidak masuk akal juga. Sampai hal-hal yang tidak masuk akal juga menjadi bagian dari perubahan-perubahan tersebut. Apa yang tidak masuk akal? Misalnya ada kata kholako. Kata kholako kan bisa saja kan. Kholako mengikuti pola fa'ala. Bagaimana jadinya kalau kholako mengikuti pola fa'ala? Pola ko. Kalau menjadi isim fail jadinya apa? Muholako. Isim fail. Oh isim fail. Jadi kholak. Bukan kan menjadi empat huruf. Mukholik. Nah itu kan dari mudarinya. Kemudian isim mafulnya apa? Mukholak. Iya kan otak-atik jadi itu. Tapi secara nalar bahasa apa iya ada kata yang bermakna saling menciptakan. Saling menciptakan gitu. Imposibel. Artinya kita dengan pendekatan yang dipilih dalam bahasa Arab Qur'ani itu dengan pantas pemahaman terbatas. Baik. Kita lanjut dulu ibu-ibu sekalian. Ini kita jalan-jalan untuk pengakraban ya. Untuk pengakraban. Terkait dengan isim fail dan isim maful. Nah ini ya. Ini ada. Ayat Al-Quran. Ada juga dari hadith. Dari hadith. Apa ayatnya? Inna sholataka'na alal-inina kitabam mawkuta. Kalau dari hadith. Ini ada doa. Doa azan. Wa ba'athu ma'waman ma'amudan al-lazi wa'attahu. Kemudian ada hadith dari Bukhari Muslim. Ma'amin ma'ududin illa alal-fitrah fa'abawahu yuhawidani'i au yunasirani'i au yumajisani'. Kemudian hadith lagi riwayat At-Tabroni. Naumus so'imi ibadah. Wa sumtuhu asbih. Wa amaluhu muda'afun. Wa du'auhu mustajabun. Wa dambuhu maghurun. Silahkan ibu-ibu, bapak diamati kembali. Diamati kembali. Ayat dan hadith yang tadi sudah dicantumkan. Dan ini akan menjadi akhir dari pelajaran kita yang ke-24. Ibu-ibu, apa sekalian. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Setelah ini kita usahakan ada evaluasi untuk pelajaran 12 sampai pelajaran 24. Yang kita rencanakan akan kita laksanakan ini. Kita laksanakan ini sebelum Ramadan. Dan ini sudah pemilu sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada gonjang-ganjing. Setelah itu nanti tolong disampaikan kepada PIMPRO-nya untuk ditindaklanjuti. Kalau bisa ya. Kapan kita bisa melaksanakan. Sehingga kita perlu bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan. Silahkan ibu-ibu. S-nya offline Pak Guru. Iya, iya. Rencananya begitu sekali. Offline. Masih. Ada yang ingin dikonfirmasi dari segi makna untuk hadis dan ayat yang ada di hadapan kita semua? Itu Pak Guru yang kewajiban yang ditentukan waktunya itu mau kutan ya maksudnya. Oke, bagus. Kalau kewajibannya dari mana kira-kira ibu? Kewajibannya itu. Di sini saya baca kewajiban. Padahal saya tanya. Ya, boleh. Boleh. Artinya ibu-ibu diberikan kesempatan untuk menggunakan ya prinsip nalar. Prinsip nalar. Untuk menemukan ini makna kewajiban ini datang dari mana kira-kira begitu kan. Kalau bahasa Arab Quran ini kan begitu ya. Bukan kita belajar terjemah ya. Kalau ada pun terjemah. Itu tidak kita terima begitu saja. Tapi kita gunakan nalar pengetahuan kita. Pantas, serap, sorop, nalar ibadah untuk memahami. Oh cocok ini dimaknai kewajiban. Oh cocok ada maknanya dan sebagainya. Tapi harus ada dasarnya ya Pak Guru ya. Iya, iya. Itu yang kita usahakan. Tiga huruf dasarnya apa Bu? Katabah. Katabah. Katabah ibu masih ingat itu? Fi'il mabni lil majhul. Katabah itu? Mabni ya Pak Guru? Saya ulangi lagi ya mungkin ini. Ibu masih ingat? Fi'il mabni lil majhul. Agak lupa Pak Guru. Ibu-ibu ada yang ingat? Fi'il mabni lil majhul? Fi'il mabni lil majhul itu yang bermakna pasif. Iya, pasif. Iya. Pasif itu polanya kalau di Madin itu UI. Kalau di Mudori itu? UA. UA. Nah, coba Bu Usi ya. Coba dinalar sedikit itu. Ditelah sedikit. Kalau Katabah menjadi majhul, maka dia akan berkembang menjadi? Kitabah itu. Kita ulangi lagi ya. Kalau Katabah menjadi majhul, maka dia akan menjadi? Kalimat pasif? Mohon maaf. Kelihatannya ini kita jarang diskusi. Jadi agak saling memahaminya perlu waktu. Ibu-ibu Pak sekalian, kalau Katabah itu menjadi majhul, dia akan berkembang menjadi? Kutiba. Kutiba. Coba Bu Usi ingat-ingat. Ini sebentar lagi bulan Ramadan. Ya ayuhaladzina amanu, kutiba alaikumusya. Ibu, apa yang teringat makna? Kutiba alaikumusya. Wajib berpuasa. Ibu-ibu, apa yang lain? Apa yang teringat dari? Kutiba alaikumusya. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Pak Hamid setia, Allah itu di atas. Jadi yang wajib itu atas, yang bawah, enggak wajib puasa. Jadi kalian diwajibkan berpuasa. Ya ayuhaladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusya. Kalian telah diwajibkan untuk berpuasa. Dari mana lahir kata diwajibkan? Kutiba. Kutiba. Itu kutiba adalah pengembangan dari? Kataba. Kataba. Kataba mudarinya? Yaktubu. Kemudian masdarnya? Kataban. Atau masdarnya? Kutum. Inilah dia si jali-jali. Kataban. Ini ada nih, sudah dilingkari itu. Kitaban itu. Kitaban. Iya itu. Nah itu dimaknai dengan kewajiban. Mewajibkan kewajiban. Diwajibkan kewajiban. Ini kan mirip seperti, kitaban kalau ditambah takmar butoh menjadi? Kitabun. Bukan, jadinya kitabah. Oh iya, kitabah. Seperti koro ayak koro umasdarnya? Kiro ah. Kiro ah. Kiro ah. Kitabah. Kiro ah. Kiro ah. Oh iya. Aduh. Sibuka lagi nih. Gitu ya. Terima kasih. Oke, silahkan yang lain. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita kembali ke sebelumnya. Ibu-ibu sekalian, silahkan berbagi pemahaman. Untuk Hamzah ini, silahkan yang ingin berbagi pemahamannya apa makna yang bisa diungkap dari Al-An'am 92. Terima kasih. Orang-orang Boleh saya Pak Guru Silahkan Pak Hamid Wahada kitabun Anzalnahu mubarakum Usadnikulladzi bainayadai Sampai si dulu ya Inilah Kitab Yang kami turunkan Yang diberkahi Yang membenarkan Yang membenarkan Membenarkan yang Ada di hadapan mereka Atau yang mereka miliki Yang ada di hadapan mereka Yang ada di hadapan mereka Walitun ziro Ummal uro Wa man hawlaha Dan Untuk memberi Perhatian Kepada penghuni Mekah Dan Sekitarnya Waladzina yu'minuna bil akhirah Yu'minuna bih Orang-orang yang Beriman Kepada hari akhir Mereka mengimani Itu Kitab itu Wahum ala Solatihim yu'afidun Dan mereka Menjaga Solat Mereka Iya Baik Terima kasih Nanti ada yang Menarik Yang bisa kita dalami Pada sesi Pendalaman Nanti kita Kembali dengan Pak Hamid Oke Kita lanjut berikutnya Ibu-ibu Pak sekalian Silahkan Setelah Pak Hamid Siapa yang ingin Berbagi pemahaman Anissa 103 Dipersilakan Baik Anissa 103 Belum menjadi pilihan Oh ya silahkan Bu Fatima Inna solat Takenat Alal mu'minina Kitaban Mau kutang Sesungguhnya Solat itu Solat itu Diwaj Apa itu Sesungguhnya Solat itu Bagi orang-orang Mu'min Adalah kewajiban Yang ditentukan Waktunya Iya Oke Bagus Ya Terima kasih Bu Fatima Nanti ini juga Menarik Untuk kita diskusikan Terutama Dari segi Keberanian Untuk Lebih Independent Di dalam Mengungkapkan Makna Tidak Terlalu Bergantung Pada Urutan Yang ada Dalam Tekst bahasa Arab Yang Doa Al-Azan Siapa Yang ingin Berbagi Pemahamannya Ibu Bapak Bapak Tadi Sudah Ibu Ibu Sekalian Baik Ini kita lanjut Kalau tidak ada Doa Azan Silahkan Yang Berminat Untuk Berbagi Pemahaman Bukhari Muslim Dipersilahkan Ibu Ibu Bapak Sekalian Jika ada Yang Berkenan Dipersilahkan Kita Simak Bersama Dan Kita Telaah Kemudian Oke Baik Kelihatannya Hadis Pertama Belum Ada Yang Siap Berbagi Hadis Kedua Juga Belum Ini Kelihatannya Mungkin Ibu Bapak Lebih Nyaman Dipilih Daripada Memilih Yang Terakhir Silahkan Hadis Riwayat Tabrani Mungkin Ada Yang Ingin Berbagi Pemahaman Oke Baik Ya Mudah-mudahan Nanti Ada Yang Dibukakan Hatinya Untuk Dengan Senang Hati Berbagi Dengan Kami-Kami Disini Nah Kalau Begitu Kita Kembali Ke Al-An'am 92 Kita Diskusikan Lagi Bersama Dengan Pak Hamid Oke Silahkan Pak Hamid Ini Apa Ide Dasarnya Dari Bagian Pertama Ini Apa Ide Dasarnya Kitab Ini Sebetulnya Diturunkan Oleh Allah Sebagai Berkah Diberkahi Dan Membenarkan Kitab-kitab Yang Sebelumnya Sebelumnya Coba Pokoknya Apa Pokoknya Pokoknya Adalah Ini Adalah Kitab Jadi Kalau Pokok Kalimatnya Berarti Ini Haza Oke Terus Ini Adalah Kitab Oke Sudah Sampai Disitu Iya Terus Berikutnya Anzal Nahu Kami Turunkan Dia Oke Baik Itu Sudah Selesai Ya Iya Berarti Bagian Yang Lain Mubarokun Itu Yang Penuh Berkah Mungkin Itu Mubarokun Bentuknya Apa Tadi Mubarokun Itu Berarti Bentuknya Maf'ul Isimaf'ul Jadi Yang Diberkati Yang Yang Diberkahi Yang Diberkahi Itu Yang Mana Mubarokun Yang Diberkahi Disitu Apa Maksudnya Berarti Kitabnya Berarti Kesana Kitab Yang Diberkahi Berarti Wahada Kitabun Mubarokun Oh Gitu Baik Oke Terus Habis itu Yang Membenarkan Mus'ad Dipo Ini Berarti Ini Isim Fa'il Jadi Makananya Mu'il Yang Membenarkan Oke Ada 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 Tasdid Disitu Ada Demekan Ya Yang Membenarkan Membenarkan Apa Sebetulnya Membenarkan Kitab-kitab Yang Sebelumnya Kitab-kitab Yang ada Di Mereka Kalau Pak Hamid Mengatakan Mengatakan Kitab-kitab Apakah Itu Mengisyarekan Banyak Atau Itu Yang Terucap Dengan Enak Saya Kira Kalau disini Memang Tidak Kelihatan Tapi Itu Yang Terucap Dengan Enak Karena Kitab Lebih Dari Satu Ada Taurat Ada Injil Jadi Kalau disini Yang dimaksud Disini Banyak Apa Satu Kalau disini Harusnya Banyak Dari Mana Dipahami Banyaknya Yang Gak Tau Yang Ada Di Hadapan Mereka Lebih Dari Satu Gitu Gak Tau Juga Pak Guru Pusat Dipulai Baina Yadai Satu Ya Satu Gitu Kan Terus Membenarkan Kitab Yang Baina Yadai Yang Dihadapan Mereka Dihadapan Merekanya Dipahami Dari mana Pak Hamid Merekanya Itu Dari Merekanya Merekanya Dari Pemaknaan Aja Pak Guru Bayina Kalau Dari 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 Teks Yang Terbaca Apakah Disitu Ada Makna Mereka Tidak Jadi, apa makna bainayadai? Dihadapan. Kalau namanya dihadapan itu artinya sudah ada dulu apa? Sudah ada belakangan. Sudah ada dulu atau akan ada belakangan? Sudah ada dulu. Sehingga bisa bermakna sebelumnya. Kan bisa begitu ya. Jadi, Al-Quran kalau ini yang dimaksud. Membenarkan Kitab Sebelumnya. Jadi, ini kalau tadi dengan pemahaman tadi. Ini adalah kitab yang diberkahi. Yang membenarkan kitab sebelumnya. Kita lanjut berikutnya sekarang. Bagaimana dengan Anzal Nahu? Bisa, kami menurunkannya. Kami menurunkannya. Nyanya kemana di sini? Nyanya ke kitab juga. Ke kitab ya. Berarti ke sini lebih dekat. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa berkata begini kira-kira. Kitab yang kami turunkan ini. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kitab yang kami turunkan ini diberkahi dan membenarkan kitab sebelumnya. Bisa begitu. Itu bahasa Indonesia-nya. Makna yangnya hilang dong Pak Guru? Kalau misalnya yang bisa dimunculkan, enak, dipersilahkan. Dipersilahkan. Tapi kalau misalnya itu nanti menjadi tidak enak. Tidak usah dipakai. Tapi kita bisa paham itu makna dasarnya seperti apa. Lalu ketika dia bergabung dengan yang lain akan melahirkan makna seperti apa. Ada pertanyaan? Berarti, apa, konfirmasi lagi. Berarti pokoknya itu sebetulnya bukan ini, tapi kitab gitu ya? Ya. Ini bicara tentang, karena apa? Karena di sini, yang sedang dibicarakan di sini tentang kitab itu ya. Kemudian penggunaan, ya, penggunaan haza ini untuk mengisyaratkan kepada Al-Quran yang sudah dekat bersama dengan, ya. Bersama dengan, kalau dalam konteks ini kan Nabi dan para sahabat gitu. Untuk menunjukkan itu gitu. Baik. Oke. Terus berikutnya tadi. Walitun ziro ummal quro wa man haulaha. Dan untuk memberi peringatan kepada penghuni. Mekah dan sekitarnya. Ini kalau Bapak menggunakan dan di sini, kira-kira dia menghimpun antara apa dan apa kira-kira di sini? Oh. Kira-kira idenya gitu ya? Ya, 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 ya. Apa tadi Bapak bilang? Walitun ziro. Dan untuk memberi peringatan. Dan. Jadinya, coba isi ya sebelumnya. Titik-titik dan untuk memberi peringatan. Kira-kira sebelum dannya apa? Al-Quran ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Dan untuk memberi peringatan kepada penghuni. Nah, begitu. Kalau arahnya ke sana kan bisa. Ya. Arahnya begitu. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat berikutnya. Yang membenarkan tadi apa yang membenarkan? Alkitab. Oke, bagus. Kalau memberi peringatan di sini, siapa yang memberi peringatan? Unziro. Iya. Ya, berarti. Kitab itu juga ya Pak Guru? Oke, baik. Dari mana kita pahami bahwa kitab yang memberi peringatan? Unziro itu. Pi'il. Oke, bagus. Pi'il apa? Pi'il mudori. Domirnya apa? Domirnya. Unziro. Bisa. Bisa. Bisa anta, bisa hia. Oke, bagus. Dari anta dan hia, mana yang mungkin? Kalau itu kitab, enggak mungkin kitab. Berarti anta. Berarti bagus. Berarti? Harus anta. Antanya siapa? Berarti Nabi Muhammad ya? Iya, begitu. Jadi, ini nanti logika besarnya bahwa kami, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran yang diberkahi, yang membenarkan kitab sebelumnya ini untuk apa? Nah, gitu kira-kira nanti idenya. Untuk kamu gunakan gitu ya? Untuk apa ini? Sehingga, bolehlah tidak pakai dan di sini. Tidak pakai dan, langsung saja dimaknai. Untuk, untuk engkau beri peringatan kepada penduduk Mekah, penghuni Mekah. Dan sekitarnya. Udah, selesai di situ. Inilah yang menyebabkan nanti. Menyebabkan. Saya mengatakan menyebabkan. Inilah yang mendukung. Bagaimana kemudian para ulama bisa melahirkan tafsir yang sepanjang itu. Tapi kita kan syukur ini ya. Artinya bersyukur apa tadi? Kalau hanya membaca terjemahannya, seperti yang tadi ya, yang tadi Pak Hamid sempat rasakan juga, sempat menduga bahwa yang memberi peningkatan adalah kitab. Iya, betul. Oke, kan sempat begitu ya. Iya. Namun pemahaman itu kemudian bisa kita revisi, katakan, bisa kita koreksi dengan mengamati jenis kata, tunzir itu adalah fi'il mudari, dengan mengamati domir. Kira-kira Ibu Bapak sekalian, disinilah manfaatnya kita belajar kaedah bahasa Arab itu. Jadi belajar kaedah bahasa Arab bukan untuk dihafalkan ini adalah maksudnya ini, ini jenisnya ini, ini, ini. Bukan. Bukan arahnya gitu. Bukan pada isim adalah fi'il adalah jenis domir ada sekian. Bukan kesana arah kita. Kalau bahasa Arab Qur'ani, Kalau Ibu-Ibu Bapak kemudian belajar kaedah dengan gaya seperti itu, tentu ada tujuan lain yang ingin dicapai. Tetapi kalau kita di bahasa Arab Qur'ani, orientasi kita belajar itu adalah pantas pemahaman yang bisa kita bangun, walaupun dengan kemampuan pengetahuan yang terbatas. Tapi aman kan akhirnya pemahaman kita. Dan Ibu-Ibu Bapak sekalian, tadi kami ingin mengulangi bahwa tidak semua wak itu pas untuk dimaknai dan. Tidak semua wak itu pas dimaknai dan. Ini kalau kita orientasi kepada pemahaman. Beda kalau orientasinya sekedar menerjemahkan. Beda kalau orientasinya sekedar menerjemahkan. Oke, kita lanjut berikutnya Pak Hamid. Baik. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani hari akhir, akan mempercayainya. Kan berkata kita begitu. Oke. Mereka menjaga sholat mereka. Jadi di sini, ada dua keimanan ya di sini. Ada dua ya. Dalam bahasa Indonesia, untuk menggabungkan antara dua yang sama, kita bisa menggunakan apa? Misalnya, Bu Ida mau pergi ke Tanah Abang. Bu Fatimah mau pergi ke Tanah Abang. Kira-kira untuk menggabungkan dua tersebut? Oke, dan? Oke, apalagi yang lain? Pergi-nya dihilangin. Satu Ida dan Bu Fatimah pergi ke Tanah Abang. Oke, baik. Apalagi yang lain? Sama itu. Oke, bagus. Apalagi yang lain? Mereka. Bukan, kalau mereka itu kata ganti. Oke, baik. Mungkin Ibu-Ibu, ini pilihan dari saya bisa dijadikan alternatif. Dalam bahasa Indonesia bisa menggabungkan juga. Oh, juga. Bu Ida juga, eh, Bu Ida juga, Bu Fatimah. Bu Fatimah belajar di LBIK. Iya, Bu Ida juga belajar di, Bu Ida juga belajar di LBIK. Gak ngerti saya juga itu apa sih artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi saya kepikirnya bisa begitu. Untuk dua hal yang punya keseramaan. Orang-orang yang percaya kepada hari akhir, juga percaya kepada kitab tersebut. Ibu-Ibu boleh pakai ungkapan lain ya. Ibu-Ibu boleh menggunakan ungkapan yang lain dengan maksud dan tujuan yang kita, tadi ya, yang kita sudah diskusikan. Yang terakhir, Pak Hamid. Mereka menjaga sholat mereka. Baik. Pakai kata apa yang bermakna menjaga? You have a zone. Itu? Itu? Tiga atau lebih dari tiga? You have a zone. Lebih dari tiga berarti ya. Bagus ya. Berarti ada makna yang lebih, itu ya. Ada makna yang penjagaan yang ekstra ya. Kalau kita memahami demikian. Pakai bentuk apa dia? Ini pakai bentuk real mudori ini. Iya. Nah, kira-kira kalau ingin memberi penekanan kepada pemahaman seperti tadi, kira-kira kita bisa menggunakan kata apa ya dalam bahasa Indonesia? Benar-benar menjaga. Boleh. Boleh begitu. Menggunakan itu bisa juga, kita bisa memunculkan kata, mereka senantiasa. Senantiasa. Terima kasih Pak Hamid untuk bincang-bincangnya. Terima kasih banyak Pak Guru. Ada satu tersisa tadi karena hanya Bu Fatimah yang berbagi dari beberapa kutipan ayat hadis yang doa yang ada pada bagian Mbak. Dipersilakan Bu Fatimah. Pak Guru tadi saya mau yang itu, tapi Pak Guru tidak dengar. Oke, baik. Terima kasih ya. Nanti lebih itu ya, lebih, apa namanya, lebih responsif ya, sehingga saya, karena saya tadi merasa menunggu lama, tapi yang hadir terdengar diam gitu. Mungkin ada kendala di sinyal ya. Baik, nanti pada kesempatan berikutnya kita perbaiki lagi ya. Silahkan Bu Fatimah. Sesungguhnya, sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang mu'min itu. Iya, bagus. Coba lihat ya, Bu Fatimah. Apakah bagi orang mu'min itu ditentukan waktunya? Ditentukan waktunya? Ataukah kewajiban itu? Kewajiban itu. Bagi orang mu'min. Kewajiban itu? Bagaimana jadinya? Sesungguhnya, sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Sesungguhnya, sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang mu'min gitu. Berarti kalau untuk bukan mu'min tidak ditentukan waktunya ya? Enggak, enggak gitu. Bagaimana supaya enggak melahirkan pemahaman begitu ya? Bagaimana ya? Latur begini. Mumin dulu. Sesungguhnya sholat itu saya terpikir sampai situ aja itu Pak Guru. Kira-kira berbeda enggak pemahamannya kalau kita bilang begini? Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang mu'min yang ditentukan waktunya. Iya. Beda enggak? Yang ditentukan waktunya bagi orang mu'min dengan kewajiban orang mu'min yang ditentukan waktunya. Iya beda. Karena saya terpaku di sini satu kata ini Pak Guru. Kewajiban yang ditentukan waktunya tidak dipisah. Enggak boleh dipisah ya Bu. Baik. Terima kasih ibu-ibu nafas kalian. Namun sebelum kita sudahi kajian kita seumpama ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya dipersilahkan ibu-ibu apa sekalian. Alhamdulillah jika demikian ibu-ibu apa sekalian maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan demikian ibu-ibu apa sekalian dari segi materi kita sudah berbicara dari segi kebahasaan ada dua bentuk sifah ada isim fa'il dan isim maf'ul ibu-ibu apa sekalian. Kemudian dari segi agenda agenda kegiatan kita ibu-ibu bapak sekalian ini supaya ada bahan untuk ada kesempatan untuk mereview pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya mohon nanti bisa diagendakan kegiatan offline sekaligus untuk evaluasi materi ke berapa tadi dari 12 sampai ke 20. Terima kasih mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji dengan hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha anta astagfiruka wa atubu ilahi terima kasih ibu-ibu bapak sekalian Wallahul Muafiq ila aku amit tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Makasih Makasih pamit ya Makasih Makasih